uangnya itu bukan Toyota Bang nah namanya Toyota dia tahu dari mana sih denger-denger anak-anak aja ngomong duit kan maksudnya udah kan gua belanjain maksud gua gua juga separuh lagi tuh duit aku persiapan buat anak yang namanya separuh lagi gua nyatuh gua gua mencari janda maksud gua nih gua apa eh musik kuat banget lu deh ha ilah ha ilah bang mikir ngapakir kembar lu itu ngapak mikir-kir bagaimana ga iya bang mikir ngapakir mikir dulu pikirin dulu sebab gua begini sama lu rumahnya lu rumahnya kurang perek sih kurang apa kurang perek gua mencari perempuan yang perek-perek gitu nih ha 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 abang tahu perempuan perek bagaimana emangnya gua bilang ah warnanya bukan yang gel-gel-gel-gel aja perempuan perek bang abang agak tahu tuh bang bisa nyebut perek eh ngomong anak-anak kita satu-satunya bisa begitu ya tega sama orang tua ya ri gaknya bang saya mah biar ngomong kemana juga rasanya mikirin nah ini si karlin gimana adanya anak kita karena abang udah nerima duit tuh emang sebetulnya sekalian bukan anak sah sama gue apa anak bukan anak sah bukan anak saya bang kapan lagi jadi rumah gue baru nikah sebulan abang kalau ngomong bisa aja ya lah ingat lah ya saya ingat bang iya lah terus udah 7 bulan aja sih kita habis nikah boleh jadi dateng-dateng 7 bulan orang abang belum nikah udah tidur dulu sama saya ngaku gue malu lah abang mula-mulain ya gue tidur malu juga mulanya orang enggak mendeketin gue mulu ya abang masuk ke kamar saya lancong-lancong minta dibukain pintu mas ke kamar saya ya gue kesasar itu deh ngasak kesasar berapa bulan gue maksudnya bukan jandanya loh kan itu bukan gue nah yang sebelah lagi gue salah rumah sebetulannya deh tuh abang mah kalau apa-apa bangkit-bangkit sih begitu lo katanya tadinya mainnya metubang kacang katanya ini mah haki-haki nih emangnya pengen ribut kali mak agak ya bukan pengen ribut yang bener lah bang kalau ngomong udah tua kita ya udah punya anak usia gue nantes aja jika ada yang melawan aja mbak gue supaya dia juga tau supaya gue menerusin nerusin ngapa bang lah ngacok saya juga sebenarnya bang rasanya kagak ini sama abang ngapa tau gue ditangkap kawin lo gak tau lo kunyuk boleh jadi ditangkap kawin nah orang abang ngasih ke rumah jeblus boleh jadi at rumah lo rombeng kayak gitu rupa aja jeblus ya rombeng juga namanya rumah mertua olahan lo mana pake serjep ri apa ngasih sekarang apa ngasih olahan-olahan kedep ya nyanyi masak asem segala nginjuk bangle mulawat bang yang jelek-jelekin orang aja ya pasir aduh ampun gak bisa begini lu gak betul dah jadi nyesel banget ya saya juga ngajok bang ngelasi abang kalau bisa lo lamarin gue coba pengen abangnya gak lo lamarin iya kalau mau main kawin lagi iya re operawan mana bang jendam mana makanya kalau bisa lo istiar gitu oh boleh sama bawa aja bang kalau abang mau namanya kawinnya orang mana ngambul loh namanya ngambul loh namanya jendam tuh boleh ngambul itu berapa duit abang membuahin duit orang abang mau suruh ngelamar saya duitnya dari mana iya ilah ayo hari apa abang begini udah lari seagak maluk jawab kau yang udah tua-tua dipikirin lagi kita maluk kau udah tua ribut aja rumah tangga nanti apa katanya tetangga rik abang memulain aja kita harus bener-bener belajar beriman rik emang kan aku punya iman iya namanya kita berdoa muji gitu siang malam intanya bang apaan kita johor waktu johor kita johor waktu asar kita asar kan kita berdoa katanya abis kemarin lu ke pasar katanya nyopet kain kalau ngomong ya kagak ngomong katanya ngomong katanya sih gua tak dekatnya lo ditanggu gua surah sampai abis-abisan orang-orang menolongin lagi digubungin orang matis bini siapa ini nyolong ayah bini sebokir makal kali uruk bokir lagi bisa beliin bini nyolong bini ayah maturkan malik iya lo bang sebenarnya mepet banget kawin sama abang sebenarnya kalau dibangit-bangit dulu mak dua kali gue bawain duit 9 ribu enggak derima enggak derima dikit banget bang perawannya murah amat ya gue rekomperawan udah ngabisin udah kan enggak baru dengar bang itu masa perawan ngabisin ah ah